Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marjais dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Talks Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa hari ini saya pakai batik karena hari ini tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional untuk kita semuanya. Semoga batik akan selalu menjadi ciri khas dan budaya dari Indonesia. Nah kalau kita ngomongin tentang Indonesia, ini kan kayaknya gak hanya Indonesia sih ya. Beberapa kawasan di seputar Souris Asia gitu ya, ini kan masih panas banget. Nah biasanya kalau panas-panas gini, enaknya apa? Minum es. Wah minum es itu kayak siang bolong, aduh itu dahaganya sangat-sangat nikmat sekali kalau abis minum es gitu ya. Tapi harus diwaspadai nih. Pas biasanya nih ya kalau kata orang atau ini mitos atau fakta ya. Kalau kita panas-panas terus kayak minum es, enak sih. Tapi lama-lama kayak, aduh kok kayak radang ya dok ya, aduh kok kayaknya sakit tenggorokan. Nah berujung pada batuk atau bisa berujung pada yang namanya suara bisa jadi serak banget. Nah tapi kadang-kadang kita nemuin ya pemirsa ya, ada orang yang tuh suaranya serak gara-gara mungkin batuk atau radang tenggorokan. Tapi ada juga yang kayak, kayaknya dia gak batuk deh, kayaknya dia gak radang. Tapi kok kayak suaranya serak. Terus apa yang memang born that way, maksudnya lahir dengan kondisi seperti itu. Atau sebenarnya ada masalah nih sama tenggorokannya atau pita suaranya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana caranya biar kita bebas dari suara serak. Meskipun serak kadang-kadang ya definisi orang berbeda-beda gitu ya. Oke sebelum kita bahas tema kita hari ini, kita akan bahas lebih dahulu mitos atau fakta seputar sakit tenggorokan. Oke kita lihat yang pertama mirsa ya. Minum es itu katanya bisa menyebabkan radang tenggorokan. Ih tadi baru saya bahas ya, kalau kita ngomongin tentang radang tenggorokan itu identik dengan yang gimana ya. Kalau kita itu hidup di negara tropis, di mana matahari bersinar 24-7, 365 hari dalam setahun. Kayaknya hampir setiap hari ada sinar matahari menyinari dunia dan Indonesia. Kadang-kadang kita kerasa kayak, aduh udah agak banget ya, haus banget. Makanya enak banget kalau kita minum es-es di siang bolong gitu ya. Nah tapi konsekuensinya kadang-kadang kita kebanyakan kayak, oh enak sih minum es. Tapi abis itu kayak, eh pas ngomong suaranya serak. Aduh gitu ya. Nah ini kadang-kadang bisa menyebabkan radang tenggorokan. Yang kerasanya itu kayak, aduh gatel banget. Nggak enak banget gitu ya rasanya. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya yang jadi masalah itu, yang jadi akar masalahnya esnya kah? Atau mungkin bahan baku esnya kah? Atau kebersihan alat makannya atau alat minumnya? Atau mungkin dari airnya itu sendiri ya? Hygiene atau enggak kan? Kadang-kadang kita ngeliat kayak, oh airnya ini dari air matang. Ada yang bilang kayak, oh kalau es batunya warna putih itu berarti dari air mentah. Kalau bening dari air matang dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada enggak hubungan, korelasi antara radang tenggorokan atau sakit tenggorokan dengan minum es gitu ya. Yang menyebabkan orang mengalami radang tenggorokan. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua, Mirsa ya. Merokok katanya enggak akan memicu sakit tenggorokan. Nah gini, kalau selama ini kita kepikiran, oh merokok itu kan hanya sekitar rongga mulut aja gitu. Atau kalau mungkin orang mengeluarkan asepnya itu dari dua lubang hidung gitu ya. Jadi enggak ada hubungannya deh kayaknya antara orang rokok sama sakit atau radang tenggorokan. Karena enggak juga kan, maksudnya asepnya ditelan masuk gitu. Siapa juga yang mau ditelan masuk gitu. Tapi enggak ngerti ya, karena I don't smoke gitu ya. Jadi saya enggak ngerti itu asepnya lari kemana. Tapi kalau kita ngomongin orang yang merokok, ada enggak sih hubungannya? Tapi kayak sering ya kita ngeliat ada orang rokok kayak, weh gitu ya. Terus, nah itu ini sekedar batuk belaka gitu ya. Atau sebenarnya, weh itu bisa jadi kalau kelama-kelamaan bisa berujung pada radang tenggorokan. Nanti kita bahas ya, ada hubungan enggak antara merokok dan radang atau sakit tenggorokan. Oke, kita lanjut yang ketiga, amir saya. Sakit lambung bisa memicu radang tenggorokan. Nah ini kadang-kadang kita kepikiran kayak, oh dok saya itu ada asem lambung, dok saya ada masalah sama lambung saya gitu. Jadi ketika pas lagi naik gitu ya, nah ini ada yang kepikiran kayak, oh kalau asem lambungnya sampai naik, apalagi sampai ke kerongkongan tenggorokan gitu ya. Itu katanya bisa membuat radang tenggorokan. Kenapa? Karena kita tahu ya, asem lambung itu kan kuat banget gitu ya. Bahkan ada yang bilang sampai kayak, oh besi aja kalau sampai kena asem lambung, itu bisa meleleh gitu ya. Apalagi kalau sampai kena tenggorokan kita. Nah jadi mungkin yang dimaksud dengan ada hubungan antara penyakit lambung dengan sakit atau radang tenggorokan adalah ketika si asem lambungnya ini naik gitu ya ke tenggorokan. Nah ini akan melukai, apalagi kalau mungkin sudah ada luka terjadilah infeksi gitu ya. Yang menyebabkan, oh radang tenggorokan gitu. Apalagi kalau tenggorokannya sebelumnya sudah ada riwayat penyakit tertentu, eh naik tuh si asem lambung gara-gara penyakit lambungnya. Dan ini bisa melukai, tambah melukai dan akhirnya membuat infeksi lebih parah lagi di tenggorokan dan bisa berujung pada radang tenggorokan. Tapi nanti kita bahas ya, ada hubungan nggak antara asem lambung yang naik dengan radang penyorokan. Oke kita lanjut yang keempat misalnya ya. Makan buah rambutan bikin batuk, ya iya kalau dimakan sekulit-kulitnya gitu ya. Siapa juga ya yang makan buah rambutan sekulit-kulitnya. Tapi ya make sense lah kalau orang makan buah rambutan sekulit-kulitnya, nggak semua batuk aja kayak itu bisa kehilangan nyawa ya kan. Nggak bisa bernapas gitu ya, karena ketutup seluruh napasnya. Tapi di luar kalau, ya nggak mungkin juga sih makan pakai kulit-kulitnya. Tapi kalau gini, Anda kan ya buah rambutan itu ada beberapa jenis. Ada yang, apa istilahnya, ngelotok banget ya. Ada juga yang kayak nggak mungkin ngelotok. Karena dia kulitnya itu kalau yang ngelotok di dalamnya, Anda nggak tahu nggak sih? Menurut saya kayak ada kulit kayak kulit ari gitu ya. Yang kecil tipis tuh biasanya kalau ikut kemakan, dia akan ngerasa kayak radang, eh bukan radang, tenggorokan kita itu kayak agak gatel gitu ya. Nah akhirnya apa? Mungkin karena gatel dan mungkin bisa melukai tenggorokan kita. So ini bisa berujung pada radang tenggorokan atau mungkin bisa membuat orang batuk gitu ya. Jadi nggak jarang. Ini juga pengalaman saya pernah gitu makan rambutan terus kayak agak gatel gitu dari tenggorokan. Karena mungkin si kulit, bukan kulit luarnya ya, bukan kulit yang ada bulu-bulunya itu ya rambutnya. Tapi yang di dalamnya gitu ya, yang nempel sama biji rambutannya. Nah itu biasanya, tapi itu yang enak biasanya, yang ngelotok itu yang enak. Tapi nanti kita bahas ya ada nggak hubungannya antara buah rambutan dan juga batuk atau sakit tenggorokan. Oke kita lanjut yang terakhir. Kumur air garam sembukan sakit tenggorokan. Ini banyak banget ya ketika kita ngomongin berkumur dengan air garam. Apalagi kemarin masa pandemi, di mana kita biasanya kumur atau suntik hidung dengan cairan NACL atau cairan air garam seperti itu. Yang kita pikirnya, oh dengan air garam ini banyak mengandung hasil ini, ini, dan itu gitu ya. Membuat bisa jadi mulut kita bersih, gigi kita bersih, plus tenggorokan kita juga bersih. Nah bisa nggak sih kalau airnya kita punya keluhan sama tenggorokan kita antara adang, batuk, dan lain sebagainya. Terus kita kumur-kumur pakai air garam. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sakit tenggorokan. Dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya ada beberapa mitos atau fakta seputar sakit tenggorokan. Nah untuk mengonfirmasinya ini benar-benar fakta atau cuma mitos gitu ya. Telah hadir bersama kami di studi Bincang Sehati ada Dr. Ahmad Wahyudin SPTATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Ahmad, apa kabar dok? Selamat pagi mas. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya iyalah. Sehat ya dok ya karena kita masih tanggal muda nih ya jadi sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke dok hari ini kita akan membahas seputar suara serak. Tapi sebelum kita bahas suara serak kita bahas terlebih dulu suara itu kan ada di tenggorokan gitu ya. Kita akan bahas dulu kenapa akhirnya orang bisa mengalami sakit tenggorokan dan beberapa mitos atau fakta seputar sakit tenggorokan. Yang pertama ya dok ya ini kayaknya udah sering banget. Pasti dokter udah sering denger ya. Gak hanya dong terdengar yang semua orang udah denger. Minum es itu bisa menyebabkan radang tenggorokan. Entah minum es disebabkan radang lah, batuk lah dan lain sebagainya. Sebenarnya masalahnya itu kita bisa komplain ke esnya gak sih? Kayaknya esnya jadi tertuduh terus nih gitu. Sebenarnya esnya kah atau bahan baku esnya kah? Atau mungkin alat atau esnya yang tidak hijin gitu dok? Iya jadi sebenarnya penyebab dari radang tenggorokan itu bisa seperti terpapar virus, terpapar bakteri, kemudian jamur, bisa juga kemudian adanya alergi. Nah untuk es sendiri ada beberapa orang yang sensitif terhadap es. Oh alergi itu mungkin ya? Iya bisa jadi karena alergi. Kemudian ada juga beberapa orang yang minum es tapi gak terjadi apa-apa. Iya bener-bener. Jadi untuk sebagian orang itu hanyalah sebuah mitos. Jadi untuk sebagian orang itu hanyalah. Itu juga fakta. Oh itu ya? Jadi maksudnya ini untuk beberapa orang yang minum es bisa aja dia tidak mengalami batuk atau radang tenggorokan tapi untuk sebagian orang bisa jadi mengalami itu gitu ya? Bisa. Tapi dari kita sendiri memang kita menganjurkan untuk minuman itu dianjurkan yang sedang jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Karena ini dapat memicu tenggorokan mengalami iritasi dan kemudian terjadi radang. Seperti itu mas. Yang sedang-sedang saja ya dok ya? Iya mas. Kayak lagu-lagu. Seperti lagu. Oke. Tapi sebenarnya dok kalau ini konteksnya kalau kita di Indonesia kan panas ya dok ya gitu ya. Panas kan apalagi untuk yang kerjanya outdoor siang-siang dok. Terus minum air dingin, minum es gitu. Itu sebenarnya langsung, kan ada yang bilang aduh itu kalau lagi panas-panasan terus minum es pasti langsung batuk. Udah itu sebenarnya kesenya sama yang tadi atau sebenarnya oh memang iya kalau lagi panas terus badan kayak suhu panas gitu. Terus tiba-tiba dikasih itu es bisa aja langsung radang gitu. Atau gimana? Sebenarnya itu mitos juga. Cuman mitos ya. Cuman mungkin karena kebetulan panas. Kebetulan suaca panas kemudian kelelahan. Dan pada saat itu sistem imun menurun dan kebetulan sedang minum es makanya timbul galang tenggerokan. Jadi bukan karena esnya tapi memang karena kondisi tubuhnya ya. Dan mungkin pada saat itu esnya juga pegangnya kita nggak bersih. Iya benar mas. Gelasnya nggak bersih atau apanya nggak bersih jadi airnya terjadilah gitu ya cocok ya. Oke apa maksudnya jadi case by case ya tergantung kondisi dan situasi yang ada pada saat itu ya. Oke kita lanjut yang kedua. Merokok dok. Ada hubungan nggak sih rokok dengan orang sakit atau radang atau batuk pada tenggorokannya gitu. Karena kan kadang kita ngeliat ya ada orang rokok apalagi nyubi kali ya. Pemula itu belajar rokok langsung batuk-batuk. Tapi hubungan nggak antara rokok dan batuk-batuk atau radang tenggorokan? Nah rokok bagi tenggorokan, dinding tenggorokan ini ya itu sifatnya dapat mengiritasi. Jadi bukan cuma tenggorokan, bukan cuma daerah tenggorokan, daerah hidung, kemudian sampai ke pita suara bahkan ke paru-paru itu dapat diiritasi oleh asap rokok. Cuman memang efeknya jangka panjang. Bisa jadi langsung berasa efeknya dan bisa jadi efeknya nanti beberapa tahun kemudian baru terasa seperti itu. Itu yang bikin iritasi itu asapnya ya dok? Atau bahan-bahan yang lain? Bahan-bahannya dari asapnya juga. Bahkan bukan cuma perokok aktif, perokok pasif juga bisa. Tuh, kan? Jadi kita yang nggak ngerasain rokoknya juga. Iya. Bahkan yang lebih bahaya itu perokok pasif. Aduh, berarti besok-besok kalau ada yang ngerokok deket kita usir-usir jauh ya dok ya? Iya, benar mas. Besok-besok yang deketin saya ngerokok jauh-jauh ya? Oke ya, kita lanjut ya yang ketiga ya dok ya. Sakit lambung bisa memicu radang tenggorokan. Nah ini kan kadangnya asam lambungnya tuh naik dong ke tenggorokan, jadi akhirnya bisa memicu radang. Atau gimana? Iya, ini fakta ya. Fakta, oke. Jadi di saluran cerna, dari mulut sampai ke kerongkongan, kemudian sampai ke lambung, sepanjang jalur pencernaan ini tuh ada yang dinamakan dengan sphincter. Nah jadi sphincter ini berfungsi salah satunya untuk menahan gas asam lambung untuk tidak kembali ke atas, tidak naik ke atas. Nah sementara pada keadaan-keadaan tertentu gasnya ini kadang-kadang terbuka. Nah gitu, dan gasnya dan serta asam lambung ini naik ke atas. Yang di mana di tenggorokan dan juga di lambung ini lapisannya berbeda. Jadi di lambung ini... Kenapa oke-oke aja gitu ya? Iya, jadi di lambung ini ada barier yang dapat menekan asam lambung ini secara alami. Ya jadi misalkan ini lagi kambuh nih, sakit mah. Terus kemudian makan, dua jam kemudian itu bisa sembuh sendiri. Beda dengan tenggorokan. Ketika asam lambung ini sudah naik dan asam lambung ini sudah nempel ke dinding tenggorokan dan kemudian terjadi radang, Nah itu penanganannya akan lebih lama dibandingkan dengan asam lambung yang dialami di lambung ini. Seperti itu. Oke, oke ya. Jadi memang bisa sejata dari, karena kondisi di tenggorokan sama di lambung beda gitu ya? Iya, beda. Kalau di lambung aman-aman aja itu asam lambung. Iya lah, memang tempatnya gitu dok ya. Oke dok ya, kita lanjut. Makan borambutan. Nah ini dia. Dengan catatan nggak sekulit-kulitnya gitu ya. Ini juga sering, sering dok gitu. Makan borambutan bisa bikin batuk. Ini gimana ya mas ya? Buah rambutan, sebenarnya buah rambutan itu kalau kita melihat kandungannya itu justru mengandung banyak vitamin C. Mengandung banyak cairan. Justru dengan konsumsi asam, konsumsi, apa tadi rambutan, asam lambung lagi. Untuk mengkonsumsi rambutan ini justru akan membantu tenggorokan menjadi lega. Lega? Iya. Tapi kalau kita mati sama-sama. Mungkin ini dok, yang jadi masalah itu kayak mungkin kulitnya gitu. Tentang masih ada kalau yang klotok kan. Di dalamnya itu ada kulitnya yang bisa bikin kayak tenggorokan gatel gitu nggak sih? Nah itu juga bisa jadi salah satu. Yang kulit dari bijinya ya? Iya, iya yang nepel ke bijinya itu. Itu bisa jadi salah satu. Kemungkinan dapat menggores tenggorokan. Tapi kalau kita lihat dari faktor lain, terlepas dari kandungan dari rambutan itu apa, rasanya bagaimana. Dari pengamatan saya pribadi nih ya. Rambutan juga nih. Karena rambutan itu dipanen, dipanen di musim-musim hujan. Jadi begitu masuk ke hujan, dari kemarau ke hujan itu kan masa pancaroba nih. Nah dari pancaroba itu banyak virus, banyak virus, banyak bakteri, virus ini seperti virus, hemofilus influenza. Jadi biasanya pada musim pancaroba yang cuaca kurang bagus ini, orang-orang banyak lagi pilak, banyak demam, banyak kulit. Nah kebetulan. Kebetulan makan rambutan. Oke jadi hanya momen ya, ini masalah momen aja gitu. Momen makan rambutan di musim pancaroba, peralihan. Jadi kesannya rambutannya yang salah, pada yang salah adalah bukan rambutan. Tapi memang musimnya lagi musim pancaroba gitu ya dok ya. Jadi salah satu. Oke kita lanjut yang terakhir. Kumur air garam, ini bisa menyembuhkan sakit tenggorokan. Ini juga sering banget dok, kemarin pas pandemi juga banyak tuh yang kumur-kumur pakai air garam. Gimana tuh? Nah kalau garam, garam ini sifatnya sebagai pengencer lendir, pengencer dahak. Jadi dahak dari garam ini dapat melegakan tenggorokan memang iya benar. Kemudian tadi kan ini dinding tenggorok ini dilapisi oleh lapisan yang namanya mukosa. Mukosa di mana garam ini sifatnya sebagai mukosilir klirenz. Jadi itu dapat membersihkan dan mereduksi bakteri dan juga virus yang ada di dinding tenggorokan. Tapi tidak menghabiskan, ya ini cuma mengurangi sedikit. Jadi kalau misalkan garam ini dapat menyembuhkan, sebenarnya cukup melegakan aja, tapi tidak sampai sembuh. Tapi boleh juga dikumur asal jangan diminum kebanyakannya. Ya, minum kebanyakan nanti jadi hipertensi ya dok. Oke, thank you ya dok ya. Ini sudah terjawab, minta sefaktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin suara serak di segmen selanjutnya dok ya. Oke, Lomirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at The AI Family. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kalian masih bersama kami di Bincang Sati. Hari ini kita akan membahas seputar suara serak. Suara serak ini sebenarnya penyebabnya apa, gejalannya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasnya. Gak tau kayak suara serak itu ada yang bilang kayak, oh suara serak itu bagus gitu ya. Buat jadi penyanyi atau segala macam. Tapi kasian juga ya, kayak terasa capek banget gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at The AI Family. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Wahyudin, SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dr. Ahmad, kita lanjut lagi. Suara serak. Oke, suara serak. Atau parau biasanya orang gitu ya. Itu sebenarnya kondisi yang seperti apa? Kenapa akhirnya orang jadi normalnya kayak gini gitu ya, terus kembali-kembali kayak gitu, suara serak gitu. Ada yang bilang suara serak-serak basah gitu ya. Ada basahnya juga, serak kering gitu gimana gitu. Itu gimana sih, dok? Jadi, suara serak itu tentunya suatu kondisi yang diakibatkan oleh gangguan dari pita suara. Jadi, sekecil apapun gangguan itu pasti akan mengakibatkan gangguan suara kalau gangguannya, masalahnya ada di pita suara. Oke, sebelum kita ngomongin dua hal nih, gangguan dan pita suara gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih, itu pita suara itu ada di mana di tenggorokan kita? Kan kita nggak ngerti ya, dok. Kalau dokter pasti ngerti lah ya. Boleh, kita kayak, ya selama kita bisa ngomong yaudahlah gitu. Kita nggak ngerti pita suara itu, kalau ini, sorry to say, dok. Kayak dulu waktu kecil pita suara itu kayak, zaman anak sebelumnya itu kayak kaset kan ada pita. Itu pita suara itu membentuknya seperti itu, pipi seperti itu atau gimana sih? Dan letaknya ada di mana gitu? Nah, jadi pita suara itu letaknya sebenarnya ada di dalam organ yang dinamakan dengan laring. Laring. Laring ini disetelahkan sebagai voice box. Voice box ini, jadi dia berbentuk seperti pipa. Cuma ada beberapa sisi gitu. Kemudian laring ini disusun oleh beberapa struktur. Yang pertama ada tulangnya, kemudian ada tulang rawan, kemudian ada otot, ada kartilago. Kartilago seperti tulang rawan tadi, ada membran. Kemudian juga dipersarafi, ada sarafnya, ada juga suplai darah. Nah, jadi posisinya itu dia di bawah, di belakang, di belakang lidah, di bawah lidah. Di bawah lidah? Iya, di bawah lidah, di belakang sedikit. Kemudian masuk ke saluran nafas. Jadi laring ini merupakan juga selain fungsinya sebagai penghasil suara, dia juga fungsi sebagai alat nafas. Jadi satu-satunya jalan nafas yang keluar ke mulut dan hidung itu, yang masuk dari paru-paru dan keluar, itu satu-satunya jalan itu hanya melewat laring itu. Iya, jadi posisinya berada di, pita suara itu berada di laring, nah laring itu ada di leher ya. Kalau kita melihat leher, dia batasnya dua jari di atas jakun, ya kira-kira ya, kira-kira. Dan juga tiga jari di bawah jakun gitu. Jadi, sekitar itu panjangnya. Kalau kita bisa, ini jadi ada di... Hampir sepanjang leher berarti ya dok ya? Iya, hampir sepanjang leher. Pernah melihat filmnya, itu enggak mas? Bumblebee. Bumblebee yang riwayat, Bumblebee kenapa bisa, Bumblebee gak bisa ngeluarin suara. Itu kan ada tuh, dicekek lehernya terus dikeluarin, gitu ya, seperti itu. Oke, oke, jadi analoginya seperti kayak gitu ya? Iya, analoginya seperti kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin serak itu sendiri, sebenarnya masalahnya berarti di full di pita suaranya, atau tenggorokannya juga ikut bermasalah? Nah, ini bisa jadi sumbernya dari tenggorokan ke pita suara, atau ini bisa dari tenggorokannya, cuman dari pita suara aja. Jadi, walaupun tenggorokannya enggak ada masalah, tapi masalahnya bisa cuman di pita suara, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, untuk menuju jadi pita suaranya bermasalah, gitu ya, dan menjadi serak, itu gangguan apa aja yang bisa terjadi, gitu? Maksudnya apa, gara-gara ada radang kah, atau ada apa yang akhirnya dari pita suara yang normal seperti ini ngomong, tiba-tiba jadi serak, gitu dong? Nah, jadi untuk penyebab serak, ya, Mas. Penyebab serak itu bisa terjadi secara spontan, yang mana suara serak ini terjadi karena adanya riwayat penggunaan suara yang keras, misalkan habis teriak, pulang dari nonton bola, konser. Nonton konser, seperti itu. Nah, itu bisa dapat memicu terjadinya suara parau. Selain itu, suara parau ini bisa diakibatkan oleh infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri, atau bakteri yang spesifik, misalkan. Itu juga dapat memicu suara serak. Kemudian, masalah selanjutnya, itu bisa dipicu oleh kelemahan saraf tadi. Iya. Seperti saya jelaskan tadi, yang itu, di dalam laring itu juga dipersarafi oleh beberapa saraf. Nah, sarafnya ini bisa melemah. Contohnya pada orang-orang stroke, atau orang-orang pasca stroke, atau sarafnya ini diganggu oleh gondok, atau yang dinamakan tiroid. Atau pasca operasi, saraf pita suaranya ini kesenggol, makanya setelah operasi jadi serak. Senggol gitu ya? Itu merupakan komplikasi dan diupayakan dihindari. Dan kemudian, suara serak selain dari saraf tadi, itu bisa diakibatkan oleh massa. massa, atau benjolan. Benjolan ini bisa bersifat jinak, bisa juga bersifat ganas. Seperti itu. Nah, selain karena benjolan tadi, juga bisa diakibatkan oleh akumulasi cairan yang dapat mengakibatkan, ininya, bengkak. Suaranya jadi bengkak. Akumulasi cairan ini yang saya maksud, bisa dalam bentuk lendir, banyak lendir. Banyak, apa namanya, karena banyak lendir ini, ya numpuk. Tapi bukan nggak masuk, itu numpuk di sekitar pita suara. Tapi kalau nggak masuk, kalau cairannya masuk bisa, ini. Ilang. Iya. Napasnya juga ilang. Oke, oke. Iya. Kalau dia ini, penumpukan cairannya ini, karena asam lambung tadi, yang dicambung-nyambung dari, mitos aktofakta yang tadi, itu jadi asam lambung juga bisa dapat, mengakibatkan suara menjadi parau, seperti itu. Apalagi asam lambung itu bukan tempatnya, dan itu bisa parah banget ya. Iya. Keras kan dia asam lambung gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menuju ke serak itu sendiri, ada nggak sih kayak, prosesnya nggak tiba-tiba ngomong, tiba-tiba langsung, serak gitu. Kan kalau kita oke lah, kalau nonton konser kan orang jerit-jerit ya. Tapi kalau secara umum itu sendiri, ada tahapan nggak dia, bener-bener dari suara normal ke suara serak, atau gimana? Kita lihat, ya prosesnya ini akut atau kronis juga gitu. Iya, betul. Jadi, ini kita bisa melihat tergantung dari penyebab awalnya. Kalau penyebab awalnya infeksi, biasanya radang tenggerokan dulu. Jadi, dimulai dari infeksi saluran nafas atas, tenggerokan, kemudian, peredangannya ini, merambat terus-menerus, semakin ke bawah, semakin ke bawah, akhirnya mengenai peta suara. Seperti itu. Dan ada juga batuk, diawali dengan batuk. Iya. Batuk, ini karena diakibatkan oleh bakteri yang spesifik. Misalkan, ada riwayat TB, batuk, kemudian, hukumannya ini, akan terus-terus naik-naik, hingga ke peta suara. Itulah yang disebut dengan laringitis TB. Kalau tumor, atau adanya massa, itu biasanya serak. Awalnya diawali dengan suara serak. Kemudian, bila tidak terdiagnosis, lama-kelamaan, benjulannya bisa membesar, dan menutup saluran nafas tadi, akhirnya jadi sesak nafas. Sesak nafas. Oke, nah nanti mungkin di selanjutnya, kita akan ngomongin, gimana cara menanganinya gitu ya dok ya, ketika suara serak. apakah bisa kembali normal? Wah, semuanya pasti ingin. Nanti ya dok ya, kita bahas di selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atdaifamilika. Mereka nanti kembali saat lagi. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang? Saatnya kita masih membahas tema kita hari ini seputar suara serak, terus mengatasinya gimana. kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atdaifamilika. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Wahyudin, SPTATKL, Dr. Spesialis Lenggai Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher, dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sebelum kita lanjut, ternyata ada pendapatan. Kita sampai terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Baik, Mas Raden, aku ada pertanyaan ke Dr. Ahmad ya, itu sudah saya tulis di Instagram, tapi katanya harus ngomong sendiri ya itu. Jadi yang pertama ya, apakah orang dengan seatiroid, yang tadi yang ada bendulan itu ya, bisa lakukan ablasi, bisa ganggu pita suara jadi serak? Jadi bisa nggak kembali kalau orang yang sudah ablasi pita suara? eh sorry, ablasi, seatiroid, itu ya. Yang kedua, kan kemarin ini kayaknya marak mengenai operasi Amandel. Kapan operasi Amandel itu bisa dilakukan dan efek terburuknya seperti apa? Katanya suruh cuma dua pertanyaan aja. Oke. Terima kasih, Ada pertanyaan? Ya, ada yang ditanyakan dong ke Ibu Hana? Atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Ibu Hana. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Ibu Hana. Oke, dokter. Iya. Oke, gimana ya dok? Yang pertama dengan seatiroid tadi. Iya, betul sekali. Jadi, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi, untuk seatiroid sepaskan operasi dapat memicu terjadinya suara parah. Nah, ini sebenarnya hanya merupakan sebuah komplikasi operasi. Jadi, tidak semua, tidak semua orang yang telah operasi tiroid itu mengalami suara parah. Dan, dan kejadiannya juga lebih banyak yang tidak terjadi, tidak menjadi parah seperti itu. Nah, kondisi parah ini itu terjadi kalau kondisi sarafnya ini berada di tengah-tengah tumor. Tengah-tengah benjolan ini jadi teken ya? Iya, jadi susah untuk di ini, dipisahkan. Sama tumornya. Iya. Ataukah dari awal dari awal saraf dari pita suara ini memang sudah terganggu seperti itu. Makanya pasca operasi terjadi suara parah. Nah, tapi sebelum operasi biasanya tim dokter sudah melakukan evaluasi dan juga durante operasi atau sementara operasi berlangsung juga sudah diidentifikasi untuk menghindari terjadinya komplikasi ini. Jadi saya rasa untuk ibu untuk pengangkatan seatiroid apabila masih bisa diangkat ibu tidak usah khawatir karena saya pikir tim dokter sudah mengantisipasi hal itu. Sudah tahu jalan terbaik ya. Sudah mengantisipasi hal itu bahkan sudah mengidentifikasi kalau sewaktu-waktu operasinya akan mengalami suara parah juga akan dilakukan pengebatan. Tindakan lah ya. Tindakan untuk plan A, plan B-nya. Mencegah dan juga mencegah terjadinya komplikasi ini. Tidak terjadi komplikasi dan berakhir pada suara serak. Oke, yang kedua nih dok dengan amandel. Operasi amandel gimana? Nah, untuk operasi amandel ini untuk biasanya sih anak-anak ya banyak. Anak-anak orang dewasa. Nah, yang pertama itu kita melihat fungsi dari amandel itu. Seperti kita tahu sama-sama amandel ini fungsinya sebagai organ untuk sistem imunnya. Betul. Jadi, dok, jadi kalau amandel saya dianggap dari tahan tubuh saya hilang. Seperti itu. Betul, betul banyak. ini kita ibaratkan amandel itu adalah sebuah kompleks tentara. Nah, dalam suatu daerah itu ada kompleks tentara, kompleks militer gitu. Iya, yang menjaga lingkungan daerah situ. Nah, amandel itu fungsinya sebagai sistem, memang sebagai organ untuk sistem imun dan diisi oleh jaringan dimpah untuk pertahanan tubuh. Nah, artinya yang terisi dari amandel itu ibaratkan tentara dalam tubuh. Nah, karena sering diserang, nah, kompleks ini sering diserang, akhirnya diinvasi oleh musuh. Nah, lama-kelamaan tentara yang di dalam ini sudah tidak ada. Jadi, terisi oleh musuh semua. Dan amandel juga seperti itu. Terisi sudah terisi oleh kuman. Nah, kuman ini kompleks yang tadi ini yang harusnya melindungi justru malah menyerang lingkungan sekitar sama dengan amandel. Makanya kita melihat fungsinya. Apakah amandel ini masih berfungsi dengan baik atau sudah tidak berfungsi. Kita lihat dari gejalanya. Jadi, kalau bertanya kapan diindikasikan untuk diangkat, itu kalau demam ini sering berulang. Seperti itu, sering nyeri tenggorokan berulang. Kemudian, sering batuk dan pilek berulang. Itu bisa menjadi indikasi. Dan, kita melihat dari ukurannya. Itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, amandel itu kita lihat dari ukuran. kemudian ada yang namanya kripta atau amandelnya sudah tidak mulus lagi. Kemudian, kadang-kadang keluar nanah dari situ. Oh, keluar nanah? Iya, seperti itu. Seru juga ya. Iya. Selain dari fungsinya, kita juga bisa lihat dari ukuran. Ukurannya ini apakah mengganggu jalan nafas atau menyebabkan tidur sampai mendengkur dan mendengkurnya ini bisa menyebabkan terbangun atau bahkan henti nafas saat tidur. Nah, ini yang menjadi indikasi, salah satu indikasi untuk amandel ini untuk segera diangkat. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta dan semoga sehat selalu. Oke, dok, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau ngomongin suara serak, sebenarnya serak ini kan ada berbagai macam kondisinya yang tadi dokter sebutkan. Entah itu yang serak orang umum tahunya kaya-kaya masalah batuk, radang tenggorakan musim pancaroba tadi dan mungkin beberapa indikasi komplikasi pasca operasi atau yang lainnya gitu ya. Itu normalnya kalau kita ngomong seraknya, ada nggak sih kayak patokan serak yang normal itu langsung maksimal berapa hari gitu. Setelah berapa hari ini makanya ini indikasi ke satu kondisi tertentu. Jadi kita kepikiran oh ini mah serak gara-gara batuk aja nih habis minum es musim panas atau pencaroba gitu. Tapi kok kayak yang lain kayaknya udah seminggu udah selesai ini udah sebulan hampir dua bulan kok masih serak juga itu serem banget kan atau di kondisi-kondisi yang lain. Normalnya berapa lama atau mungkin setiap kasus berbeda tapi kalau udah segini lama itu udah nggak wajar gitu dong. Jadi normalnya kalau suara serak yang patut diwaspadai kalau misalkan suaranya sudah lebih dari dua minggu itu memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan untuk memastikan sumber dari masalah dari seraknya ini karena apa. Seperti itu. Oke lebih dari dua minggu ya dok ya jadi aduh kayaknya serak banget gitu ya. Oke dok sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya di belakang dari Pak Fadli nih dok. Dok kemarin malam saya nonton konser ini tadi kita bahas ya. Dok kemarin malam saya nonton konser musik sambil teriak-teriak nyanyi. Wah heboh nih ya. Paginya suara mulai hilang sampai hari ini udah dua hari masih belum membaik dua-dua hari. Itu kenapa terus ngatasi-ngatasi gimana ya dok ya makasih. Paginya suaranya malamnya nonton konser paginya hilang udah dua hari ini masih belum membaik. Ini masih dua hari sih dok belum dua minggu ya. Ini tadi udah dibahas karena penggunaan suara yang berlebihan ya. Iya betul-betul. Ini dapat memicu kondisi dari pita suara itu sendiri. Dipaksa gitu ya dok? Iya karena kondisinya dipaksa maka organ di dalam ini organ yang berada di dalam di sekitar pita suara juga berpengaruh. Yang paling memungkinkan itu ini kan suara kan pada saat dikeluarkan ini pita suara bergetar. Jadi karena getarannya terlalu kuat akhirnya di sekitar pita suara terjadi iritasi. Seperti itu. Yang patut diwaspadai pada saat mengeluarkan suara keras terlalu kencang itu kalau sarahnya terganggu. Kalau cuma iritasi saya pikir dengan vocal rest atau beristirahat. kuasa ngomong ya. Kuasa ngomong. Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara ya. Jangan banyak mengeluarkan suara dulu. Saya rasa itu dapat membaik dengan sendirinya. Oke. Jadi perlu gak sih selama ini mungkin kita kan sering dengar minum air hangat atau apa. Tapi itu sebenarnya bisa sembuh sendiri atau gimana? Kalau untuk yang kasus bukan karena penyakit ya dok? Kayak ini karena mungkin adaptasi si pita suaranya karena jerit-jerit. Iya. Betul. Itu bisa dengan konsumsi air hangat bisa membantu melegakan tenggorokan kemudian kondisi sekitar pita suara itu bisa dilegakan dengan air hangat seperti itu. Oke ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Fadli. Tapi sebenarnya kalau gini dok ini saya jadi kepikiran ini nonton konser kan paling seminggu sekali eh konser seminggu sekali sebulan sekali dan gak tentu gitu ya. Tapi kan ada dok pekerjaan yang di luar sana yang mungkin mereka kayak di tempat yang bising gitu ya. Mereka harus pakai headset dan harus komunikasi ke orang dan lumayan juga tuh bicaranya mungkin agak kayak agak jerit-jerit gitu. Itu juga bisa berisiko tinggi gak sih dok? Iya betul sekali mas. Itu saya banyak kedatangan pasien ya mereka berprofesi saya tanya profesinya sebagai apa guru SD. Ya guru SD juga banyak. Oh iya iya iya. Iya. Pokoknya mereka melakukan aktivitas itu dengan penggunaan suara keras yang hampir setiap hari dan bertahun-tahun. Aduh. Iya. Maka itu hargailah guru ya. Iya betul sekali. Mereka sudah menjuang mati-matian untuk membentuk generasi harapan bangsa, generasi penerus bangsa plus mereka juga berisiko tinggi. Iya betul sekali. Bipita suaranya. Karena ngajarin anak-anak itu gak mudah gitu ya. Betul sekali mas. Tidak pernah menyepelekan profesi guru gitu ya dok ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir. Oke pemerintah kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehatin. Baik karena masih bersama kami di Bincang Sehatin kita masih membahas seputar suara serak dan penanganannya ya. Oke kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Wahyudin SPTHTKL dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Primaya Hospital Depok. Oke dok sekarang kalau ada orang mengalami serak. Nah kalau ngomongin pengobatannya tindakannya apa? Apakah sesuai dengan kasusnya kan mungkin ada yang kayak redang tenggorokan gara-gara pancar obak gara-gara after post operasi gitu dan segala macam itu gimana dok? Iya jadi untuk penanganan suara paro ini suara serak ini memang pada dasarnya kita melihat dari masalah penyebab awalnya. Kasusnya ya. Kasusnya. Cuman untuk gejala awal suara serak memang penanganannya kita sarankan selalu untuk melakukan vocal rest atau puasa berbicara. Kemudian dari hasilnya apakah ini diakibatkan oleh infeksi bakteri maka kita berikan antibiotik sesuai dengan bakteri penyebabnya entah itu bakteri spesifik ataupun bakteri lainnya. Kemudian untuk masalah keganasan atau adanya benjolan misalkan didapatkan adanya benjolan penanganannya benjolannya itu bisa dikeluarkan apakah benjolannya sudah bisa dikeluarkan semua atau hanya sebagian untuk dilakukan pemeriksaan apakah sifatnya ganas atau jinak. Nah ini yang cukup dan kondisi ini yang cukup mengganggu kualitas hidup apabila hasilnya ganas dan mengharuskan untuk diangkat pita suaranya diangkat sekalian dengan voice box tadi laringnya tadi. Kalau diangkat gimana? Mas pernah ngeliat bungkus rokok bungkus rokok yang ada bolongan di sini iya benar-benar itu pasca operasi dari pengangkatan laring atau pengangkatan pita suara jadi nafasnya itu jalur nafasnya sudah bukan lewat hidung dan mulut lagi jadi pakai selang namanya tracheostomy kalau bolongannya sudah paten tracheostomy-nya bisa dicopot nah itu yang kelihatan di bungkus rokok nah kondisi itu yang dapat diakibatkan oleh rokok juga salah satunya kemudian kalau suara parau karena tadi sudah mengeluarkan suara yang keras atau karena virus yang sifatnya self-limiting disease itu dapat sembuh sendiri jadi untuk serak yang awal itu memang disarankan untuk voice voice rest kemudian bila gejalanya masih berlanjut disarankan untuk melakukan pemeriksaan seperti itu mas oke nah tadi kan dokter menyebut ini takutnya orang-orang kan sekarang karena pembelianya lumayan gampang ya ngomongin antibiotik nih dok tadi kan dokter menyebutkan oh bisa dengan antibiotik supaya tidak salah kaprah di lapangan jadi takutnya ada yang suara serak terus tiba-tiba oh tadi dokter Ahmad bilang minum antibiotik nah ini tidak boleh sembarangan ya harus konsultasi ya karena sekarang ya sorry tuh saya di Indonesia kan jujul bebas tuh dok iya betul ya jadi tidak semua suara parau ini dapat diobati dengan antibiotik atau tidak semua antibiotik dapat menyembuhkan suara parau nah itu dia jadi ada efek efek yang justru dapat mengakibatkan resistensi nah itu dia pada pasien jika penggunaan antibiotik ini tidak tepat betul seperti itu nah jangan sampai penyebabnya hanya karena virus justru antibiotik yang dikonsumsi ini hanya justru malah dapat mengakibatkan resistensi ya betul di sisi lain kebutuhan antibiotik memang ada cuman itu harus melalui tahapan pemeriksaan yang sudah ada seperti itu oke jadi memang harus konsultasi ke dokter lah ya jangan sampai ya self-diagnose sendiri terus self-treatment sendiri segala macam sendiri gitu ya gara-gara cuman baca di google gitu ya tapi dok di luar kasus yang tadi diangkat pita suaranya dan laringnya gitu ya ini sebenarnya kalau ada orang masalah dengan pita suaranya kayak tadi konser kan kebanyakan ya karena batu dan lain sebagainya itu kan voice rest dulu gitu ya nah ada gak sih dok kondisi yang simple seperti ini tapi karena mungkin penanganannya tidak bagus dan dia tidak voice rest tidak puasa ngomong dan lain sebagainya dia bisa lebih memburuk dan akibatnya yang tadi lah kita sering bahas seperti itu tapi kalau pun dia di kondisi yang buruk terus kemudian di ekstrihatkan dan lain sebagainya sembuh lagi nih ya katakanlah kondisinya sembuh gitu dia akan kembali seperti semula 100% gak sih dok atau gimana kondisi pita suaranya jadi tadi karena penggunaan suara yang berlebihan kalau masih terus-terus dibiarkan itu akan memburuk bukan berarti memburuk ke arah yang kurang baik tapi tentunya dengan suara serak ini akan mengganggu kualitas hidup akan mengganggu aktivitas mungkin sebagian orang menganggap suara ini sangat penting seperti Mas Raden yang sehari-hari harus menggunakan suara jadi kalau suaranya paruh gak bisa gak bisa ngomongin betul makasih lo udah perhatikan seperti seseorang yang bekerja sebagai operator telepon nah betul seperti guru misalkan ya guru esit ya nah itu suara sangat penting bagi mereka nah kalau terus-terus dibiarkan awalnya tadi itu di pita suara jadi posisi pita suara sebenarnya seperti ini jadi di dalam tenggorokan di bawah lidah itu posisinya seperti ini jadi dia bergerak dia bergerak bila mengeluarkan suara pita suara ini bergerak ketika gerakannya ini terus-terusan nah dia akan terus-terusan saling menyentuh nah akhirnya akhirnya di di area yang sering bersentuhan oke dok sering ini timbul benjolan terima kasih ya dok ini waktu juga membatasi next time kita harus ngobrol lagi ya dok terima kasih dokter Ahmad oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Ahmad semoga bermanfaat ya saya Rademad Lias pamit sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari sini yang indah ini selamat hari batik sorry dok selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati